Hai YouTube balik lagi di channel Duaikan saja jadi kali ini aku bareng sama siapa nama anda Pak nama anda siapa nama saya saya jangan pakai nama inisial Pak pakai nama saya saya Deo Oke jadi kali ini aku dan Deo bakal melanjutin video kita yang sebelumnya tentang kartu-kartu yang bagus apa aja yang bakal nongol di set ke-3 Invisible Shadow dan sebelumnya kita udah bahas tentang Pokemon GX nya kali ini kita akan ngebahas tentang item apa aja yang bagus menurut tim duelkan saja di set ketiga ini Invisible Shadow bayangan terlihat Oke dan kali ini kita akan mulai dengan yang pertama yaitu metal crying fan ini panci ya panci sekali kayak kalau di pubg kan dia bisa berbukulin orang gitu ya jadi metal crying fan ini apa sih efeknya itu mengurangi tiga ada itu kayak tools jadi mirip kayak choice band atau dan dipasang di Pokemon yang abilitenya bukan ability sih efeknya yang mengurangi 30 dmg serangan ke Pokemon tipe metal tipe metal jadi seluruh dmg yang masuk ke Pokemon metal itu kurang 30 dan membuat Pokemon metal tidak memiliki kelemahan ya jadi kalau dia ke Metagross diserang oleh Hooh dia nggak mati Oke jadi nggak kali dua Oh nggak kali dua di ekon disela diisatrum sama takut kokoh dia nggak mati diisatrum Oke jadi benar-benar support yang sangat bagus untuk Pokemon metal mengingat saya ketiga ini metahu akan naik kembali jadi untuk pengguna Metagross tidak perlu takut jangan khawatir karena udah ada metal crying fan Oke yang kedua kita punya bis ring istri ini beri sering itu sih kita itu baru ya ya bisa gini item jadi dia bukan ekwip kayak itu biasa yaitu bisa dipakai ketika lawan oke price-nya sisa tiga atau empat lagi jadi kalau dia udah dapet dua price udah kita bisa pakai itu dan ini cuma adalah Pokemon ya Pokemon Ultra Beast ya support buat Pokemon Ultra Beast itu apa Ultra Beast kalau di animenya kalau nggak salah itu Ultra Beast itu kan Pokemon sintetis ya yang di Pokemon buatan kayak gitu ya bener sekali jadi Ultra Beast ya kalau mau kalau kita bisa lihat di bawah HP-nya kan artisan Ultra Beast nanti Oh nanti ada penjelasannya Tandanya Ultra Beast gitu di bawah HP Pokemon itu itu R-Type baru kalau dibilang R-Type iya tapi nggak ada hubungannya diantara Ultra Beast satu dan Ultra Beast lainnya maksudnya nggak bisa dimix sama yang lain ada emang-emang berdiri sendiri kalau sementara ini belum ada yang bener-bener bisa dimix semua sih pada ternyata berdiri sendiri ya kebanyakan berdiri sendiri jadi untuk n-bis ring ini ketika pas price lawan sisa tiga atau empat kita bisa langsung colok dua energi basic dari ke satu Ultra Beast bebas nggak mesti di bans atau di atik pokoknya jadi bisa ditaruh dimana aja jadi dia kayak Kiawe mini tapi ya bisa dipakai banyak karena item kan nggak ada limitasinya satu kali gitu terus yang ketiga kita punya e-spinner atau energy spinner ya jadi efeknya itu kayaknya mirip sama apa ya lo terenergi ya ya mirip sama lo terenergi atau kalau Pokemonnya mirip Oricorio yang dimana efeknya itu adalah nge-add satu energi basic dari deck ke tangan jadi pasti langsung basic jadi udah itu pasti sih itu lebih mirip staple dan bisa dipakai di deck mana aja terus kalau di aktifin di first turn itu bisa add sampai tiga jadi nggak mesti harus tiga tapi up to three kalau bisa ambil dua tapi itu maksimalnya tiga jadi kalau memang dapatnya di first turn itu bener-bener hoki kita bisa ambil tiga udah siapin dan ini tipikal kartu item staple sih kayak nice ball ultra ball kalau di set pertama itu kan ada ultra ball set kedua ada nice ball terus juga dia itu bisa ngegantiin slot untuk lottery energy kan kalau lottery energy itu kan sifatnya masih kegacah kan ada kemungkinan ada kemungkinan nggak dapat tapi kalau di e-spinner ini udah pasti dapat jadi aktifin udah udah pasti dapat karena emang fungsinya emang buat nge-add satu basic energy dari deck ke hand kalau di first turn juga lebih nguntungin sih jadi kalau deck lu nggak pakai energi spesial sama sekali ya dan deck lu buka vika bulu lebih tepatnya dan ataupun vika bukan kiawe ini kepake sih emang kiawe nggak pakai pak oke oke kan dia butuhnya di deck oke kalau ken draw ya nasib gitu bagus oke next kita punya elektro power elektro power ini adalah support Pokemon listrik terkuat saat ini karena dia efeknya langsung satu putaran dalam satu putaran setelah Pokemon listrik itu naik 30 mirip ini ya mirip kiawe ya enggak lah kiawe kiawe nyalog energi pak kukuy oh ya kukuy sorry sorry ya ya mirip-mirip kukuy tapi nggak nge-draw dia kan item langsung ke kita pakai tetap misalnya sudah kita pakai elektro charge power Pokemon listrik yang nyerang di turn itu siapapun Pokemon listriknya langsung naik 30 damage-nya dan itu bisa dipakai berkali-kali nggak karena dia item ya dia namanya stek masuk akumulasi nggak akumulatif nggak kalau misalnya yang pertama dipakai 30 terus pakai lagi 30 lagi gitu atau nggak akumulasi oh ya akumulasi sifatnya itu dia karena nggak ada apa namanya kayak limitasi nggak bisa nambah lebih dari sekian jadi harusnya Iya sih kalau nggak salah kita mengaktifkan 4 bisa langsung kaliin kalau nggak salah di teks Inggrisnya juga nggak ada ketentuan harus pakai lebih dari satu kan ya bisa mengaktifkan kartu ini cuma satu kali dalam satu dilihan nggak ada kan dan terakhir ada temennya elektro power yaitu elektro charger sebenarnya dia sepaket sih sama elektro power jadi elektro charger ini lebih ke recyclenya elektro power karena efeknya cuma lempar dua koin setiap head dapat atas atau kalau kita lempar tradusnya dapat genap kita bisa balikin satu elektro powernya ke deck yang dari trash jadi maksimal kalian bisa balikin dua elektro power dari trash ke deck kalau misalnya hasil gacanya itu genap atau kepala ya kalau buat yang pakai koinnya tapi biasanya lebih banyak yang pakai dadu jadi kalau dapat genap lempar dua kali dadu dapat genap itu balikin dua kalau nggak dapet ya udah ya karena sistemnya gacha berikutnya kita akan bahas supporter terus ada stadium juga terus ada satu energi yang baru yang terpakai untuk sana oke itu aja untuk video kita kali ini untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan subscribe channel jelaskan saja dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya dan untuk teman-teman yang di Palembang yang ingin main Pokemon atau belajar Pokemon atau ah mau main beli Gundam yang di belakang saya ini juga kalian bisa datang ke 71a planetarium nanti alamatnya ada di kolom deskripsi atau yang yang untuk gym battle-nya itu ada Sabtu dan Minggu ya oke itu aja untuk video kali ini thanks for watching